Intro Aku membeli mobil ini kira-kira 3 tahun yang lalu ketika pandemi melanda Kondisinya biasa saja, seperti yang diduga mobil ini sudah melayani prajurit sebelumnya berperang demi sesuap nasi Mobil ini, mobil tahun 2019, yang mana belum terhitung tua, tapi ya sudah di atas 5 tahun Bodinya ada beberapa yang lecet, dan ada beberapa yang di repaint Nggak yang sempurna, tapi at least nggak pernah tabrak parah Ada sedikit baret di sini sana, wajar sih karena ini mobil bukan mobil pajangan, tapi mobil kerja Ya ini aku ajak kalian untuk dengerin mesinnya ya Ini radiator fan masih sangat mulus Dan nggak ada bunyi yang aneh yang terdengar dari sektor cup mesin di bagian depan Bukan cup mesin juga sih, dari bonnet di depan, karena mesinnya ada di bawah jok Ayo kita coba lihat ke dalam Ini semut, ini hasilnya langsung Ini semut, ini hasilnya langsung Suara mesin sangat-sangat menjanjikan Semuanya terdengar sangat halus tanpa ada masalah Getarannya juga sangat tenang, karena seluruh engine mountingnya masih bekerja dengan baik Ya kondisi mesin itu, aku nggak kaget sih memang karena mobilnya dirawat Jadi, kondisinya masih sangat seger Kesini nih ya, dengerin ya Ini tuh, insulasi dia itu mantep banget Ini dobel, ini ada karet, ini ada busanya untuk peredam panas dan ini manjur banget ya Ya, 2-3 jam duduk ya nggak panas nih Mesin 1300cc-nya masih sangat kering Nggak ada rembes dan volume olinya tetap alias nggak muap Bahkan sampai sekarang di 2024 ini, mesinnya juga terlihat segar Kering Coba lihat tabung-tabung reservoirnya Masih segar seperti baru Palingan oksigen sensor yang sempat aku ganti Mungkin karena pemilik sebelumnya pakai bensin yang kurang bersih Tapi semenjak aku pakai, aku selalu pakai oktan 92 Supaya tenaganya lebih berisi Kondisi transmisi juga nggak kalah segar dengan mesinnya Ia pindah sesuai perintah Kaki-kaki dari awal beli langsung aku beresin Mungkin karena sering lewat jalan yang jelek Jadi, steering rack, tie rod, long tie rod, wheel bearing depan, dan cakramnya semuanya aku ganti baru Ban sudah aku ganti supaya tangguh di segala medan dan kondisi Setiap bannya bisa menanggung beban sekitar 600 kg Jadi, total 4 ban ada di 2,4 ton Aku ganti dengan kapasitas beban yang paling tinggi Yang biasa dipakai, di pick up, dan mini truck Hasilnya mobil sedikit lebih tinggi Tapi jadi gagah dan lebih maco Tapi yang paling berguna itu kapasitas angkutnya yang bertambah Nggak ada pengalaman buruk selama bawa mobil ini Mobil ini adalah mobil yang sangat bisa diandalkan Dibawa kemanapun, menurut waktu Mercedes S-Class Mogok Mobil ini juga yang membantu untuk mengamankan situasi Ya, sebagai kodratnya mobil pekerja, ini bukan mobil manja Mobil yang bisa kamu bawa Dan kamu nggak usah terlalu khawatir ketika mobil ini mencapai kilometer yang tinggi Sekitar mungkin 250 ribu kilometer sampai 300 ribu kilometer Tentu saja dengan catatan mobilnya dirawat dengan baik Karena nggak sedikit juga Aku lihat Grand Max-Grand Max yang mungkin Dibawa driver itu dengan kasar dan Tidak dirawat dengan semestinya Yang akhirnya berakhir turun mesin dan teman-temannya Mobil ini tahu diri Mau dibawa kapan aja Mau dibawa kemana aja Mau dipayungin Atau mau dibiarin hujan-hujanan Mobil ini nggak bikin khawatir Seperti mobil-mobil pada umumnya Mobil ini siap temenin kamu kapan aja Bawa barang Bawa orang Kalau saya sih seringnya bawa barang Dan bawa anak-anak beserta teman-temannya ketika mau pergi olahraga bersama Atau kita waktu naik gunung dan pergi ke alam Grand Max memang kuda pekerja Ini mobil yang nggak nyusahin Mobil yang kita parkir Tanpa khawatir takut kesenggol atau spionnya kenapa-napa Mobil yang siap melayani dan nurut diajak perang kesana kemari Ada beberapa masalah umum yang biasanya muncul di Grand Max Yang pertama steering racknya itu kurang tahan lama Kalau kita sering lewat jalan yang rusak Biasanya steeringnya akan gampang kena Tapi nggak usah khawatir Karena ini Grand Max Partnya itu nggak mahal Jadi kita bisa beli di bawah 1 juta Untuk diganti seluruh steering racknya Yang kedua adalah oksigen sensor Oksigen sensor khususnya kalau kita pakai bensin Dengan yang kotor atau yang udah basi Atau mungkin juga yang oktannya nggak sesuai Oksigen sensor biasanya bermasalah Nah khusus oksigen sensor ini Kalau dia sudah bermasalah Gampang banget kok ngeceknya kalau oksigen sensornya rusak Bensinnya akan turun dari 1.10 rata-rata Bisa tiba-tiba menjadi 1.7 atau 1.6 Dan check engine akan menyala Yang ketiga Ada recall untuk varian 1.500 cc Kalian jangan ilfil dulu Kalau ada kata-kata recall Justru itu bagian dari tanggung jawab Producent kepada kita-kita konsumen Yaitu kalau nggak salah itu connecting rodnya itu patah Jadi Dehatsu bertanggung jawab Untuk memperbaiki semuanya ini Datang aja ke bengkel dan kalian akan Kalau memang permasalahannya di connecting rod Akan diperbaiki Apa yang aku suka dari Dehatsu Grand Max? Yang pertama Spare partnya murah dan melimpah Buka aja di toko online yang kalian kenal Yang kedua Kaki-kaki belakang kuat banget buat manggul beban Yang ketiga Mesinnya bertenaga Torsinya cukup banget buat kerja keras Yang keempat Muatnya banyak Mau orang ataupun barang Terima kasih ya Hah? Hei 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 Loh Ngapain? Blower Blower apa? Mesin Jadi kegiatanmu apa ini? Ngeblower itu biar debunya hilang Tadinya kotor ya? Iya Bersi bersihin Oke Let's continue Ini kita lagi beres-beres Grand Max Karena Grand Max-nya rencana mau dijual Ini kita lagi bersihin mesin-mesinnya Jadi Tadi bersihin tabung Supaya bersih Debu-debu banyak Karena memang Jangan dibersihin Tapi ini udah bersih Oke Terus ini ada Ada si Bungsu Lagi beresin Bajan mesin Lagi lap-lap Dalam ini ada deskamp Jadi aku udah pasang deskamp Dan rencana aku gak akan lepas Jadi aku kasih ke Pembeli aja Di belakang juga sudah ada Deskamp Perknya Seven Oh My Gak tau bacanya gimana Jomai Jadi Kaca film gak yang Gak yang Gak yang semua bagus Mungkin perlu nanti Kalau pembeli Mesti harus ganti kaca filmnya Aku sih rencana gak akan Ganti Udah biarin aja Perknya sama itu aja sih Mungkin kaca film Sama Kalau aku akan Bungkus joknya Kalau memang Mau dipakai lama Karena jok kain tuh Memang gak enak ya Lama-lama tuh Dia udah Bisa sih dibersihin Cumannya aku akan Prefer untuk Dibungkus joknya Akinya juga sudah diganti Aki kering Jadi Akinya tuh tahun lalu Kalau gak salah tahun lalu ya Aku ganti Joe bisa pake kernis Mau lihat akinya Nah itu Akinya tuh Udah aku ganti Jadi akinya tuh Terus memang jarang pake Aku paling pake tuh Satu minggu Satu kali Mobilnya ini Paling dipake Seminggu sekali Seminggu sekali Sampai dua kali lah Maling Angkat barang Makanya kilometernya Juga jalannya gak jauh Cuma Memang Ini mobil aku beli second Mobilnya aku beli second Dan Aku gak tau Apakah kilometernya Sebelumnya dimundurin Aku cuma liat fisik aja sih Liat fisik Dia masih oke Terus habis itu Sperpat-sperpatnya Juga terlihat baik Jadinya Aku waktu itu beli Dan memang betul Waktu aku beli Banyak bagian itu Aku beresin dulu Seperti biasa Kebiasaanku Jadi Apa aja ya Aku udah ganti Coba aku ingat-ingat ya Oh ini Disbreak itu aku ganti Disbreak itu aku ganti Baru Soalnya Itu apa Dia melengkung-melengkung Memang harganya gak mahal Terus ban Teman-teman liat ya Ini ban Ban ini Aku langsung dari baru Karena ini Bannya tuh Aku pake Ban yang Punyanya Khusus untuk Memang Bawa barang Jadi satu ban Bisa angkat Sampai 600 kg Kalau gak salah ya Bebannya Sampai 690 kg Bukan bisa 780 kg 780 kg Kalau single Kalau 2 690 Apa itu artinya Aku gak tau Cuma Aku pake ini Dan ini Lihat masih tebel banget Ini dari baru Dari aku baru beli Aku langsung Ganti ban Dan ban Aku bikin Yang ukurannya 10 mili Lebih tinggi Jadi mobilnya 10 mili Lebih tinggi Jadi gak pendek-pendek Aku sih Suka looksnya Keliatannya Gak yang jadi Mobilnya Kayak Terlalu ceper Cuma Kalo diliat Keren juga ya Kayak mobil Semi-semi Offroad Yang lain adalah Sperepad yang aku ganti Oh iya Mobil ini tuh Doyan banget Makan Reksteer Jadi Reksteer Tadi di bawah situ Nah Ini Ini Reksteer Jadi Mungkin Jangan berharap Mobil ini Reksteernya Akan selalu bagus Karena Mobil ini Doyan makan Reksteer Jadi mobil Grand Max Apapun Tipe apapun Reksteernya cepat kena Paling 2 tahun Bahkan yang baru pun Juga begitu Aku juga heran Nah udah sempat diganti Cuma aku mulai Rasain ada Ya Ada Bukan kocak juga ya Ada kretek-kretek Nah itu aku yakin Reksteernya kena lagi Karena udah 2 tahun Itu gampang Nanti tinggal hitung-hitungan aja Untuk Reksteernya Dan bongkarnya tuh cepet banget kok Nggak lama Nggak sulit Terus aku udah ganti Oksigen sensor Ya Oksigen sensor itu Kalau Pemilik sebelumnya Mungkin pake Dan itu bikin clogging Di Oksigen sensor Terus Jadinya aku ganti Oksigen sensornya Yang lain adalah Ini sensor ini Aku udah pernah ganti Bukan sensor sih Suite Suite Suite-nya pintu Nah ini Suite pintunya aku Ganti Sudah jebol Sudah jebol Lainnya apalagi ya Waktu itu ya Oh Ya Busi itu semua Udah aku ganti Terus Aku udah gurah Mobil ini Jadi Bersih Aki udah diganti Filter udara diganti Filter oli diganti Ya itu rutin lah ya Udah sih Mobil ini Nggak banyak rewel AC-nya juga Dinginnya luar biasa Jadi AC-nya tuh cuma Di depan Nggak ada double blower Tapi Ruangan segini-gede Oh Itu cukup banget Itu yang menyenangkan Dari mobil ini Nanti aku Sepi lagi deh Kalau aku ada yang lupa Apa yang pernah aku ganti Di mobil ini Cuman ya Mobil ini Sangat-sangat Sehat Jadi mesinnya sehat Tahunnya juga Termas tergolong Bukan yang tergolong tua ya 2019 2019 Melihatnya ya 5 tahun Mobil 5 tahun pakai Ini mobil yang udah berapa kali Ngelamatin Mercy Jadi waktu dia mogok di jalan tol Juga aku pakai ini Kalau teman-teman bisa ngikutin Yang di video Mercy Nah aku nggak akan jual Murah-murah banget Mobil ini Aku jual di harga pasar Pembeli itu nggak beli Kucing dalam karung Ketika beli mobil ini Jadi mereka bisa pakai mobil ini Dengan tenang Itu sih Rasanya udah cukup ya Oke yang kurang Yang kurang dari mobil ini Mungkin Pelafon perlu dibersihin Tapi ya nggak kotor-kotor amat Cuma bukan yang terus bersih Mungkin ya Kalau aku beli Selalu sih bersih Pemakaiannya Cuma Mungkin pembeli sebelumnya itu Sering buka jendela Jarang pakai AC Makanya Pelafonnya cepat kotor Waktu Waktu beresin mobil ini Aku habis Waktu pertama beli ya Pertama beli aku beresin Seingatku aku habis Di atas 10 juta Untuk beresin mobil ini Dari Memang sih ya Teman-teman tau sendiri Gimana aku ngerawat mobil Jadi aku nggak mau resiko di jalan Nggak mau resiko nanti di jalan Aku mogok Jadi memang Konversihan itu semua Dari oli Oli sampai semua Yang memang Sebenarnya Kayak cakram Sebenarnya nggak perlu diganti kan Cuma itu aku sekalian ganti Supaya Mobilnya nyaman dipakai Dan sekarang masih nyaman Berapa kilometer Sejak aku beli Mungkin aku pakai mobil ini Sekitar 10 ribu Sampai 15 ribu kilo Tapi nggak sampai 15 ribu kilo Oke Mobil ini untuk siapa? Mobil ini untuk Semua perusahaan Yang peduli efisiensi Buat kalian Para Pejuang-pejuang Kehidupan Buat usahawan Atau usahawati Yang perlu Membawa logistik Atau membawa barang dagangan Tapi juga Buat kalian yang berkeluarga Bisa bawa Barang Juga bisa bawa Orang Buat kalian yang suka kumpul Buat kalian yang suka jalan-jalan Buat para camper mania Mobil ini bisa disulap Menjadi mobil camper van Dan juga Buat rumah sakit Bisa dijadiin ambulans Juga buat partai politik Untuk bawa logistik Buat siapa lagi ya? Tulis komentar di bawah ya Segini dulu ceritaku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Sub indo by broth3rmax